Resmi ditangani pihak swasta, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan imbauan kepada sekolah-sekolah agar tidak memobilisasi para guru dan pelajar dalam rangka F8 atas arahan langsung penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaib. Terkait hal itu, inisiator event tahunan EG Festival and Forum atau F8, Dhani Pemanto menyayangkan sikap Pemkot jika hal itu benar adanya. Ia menilai Pemkot telah membatasi hak pelajar, bahkan dinilai mempolitisasi dan mendiskriminasi pelajar maupun event F8 yang rencananya akan berlangsung pada 11 hingga 13 Oktober mendatang. Dhani mengatakan banyak orang luar yang ingin datang dalam event F8. Seharusnya sebagai tuan rumah Makassar memberikan apresiasi bukan malah melakukan pelarangan yang dinilai sebagai bentuk tidak adanya dukungan terhadap penyelenggaraan F8. Pihak Dhani pun menegaskan tidak pernah meminta keterlibatan pelajar dalam F8. Sayangkan kalau benar ada larangan begitu. Saya lihat itu larangan ditulis oleh Kepala Bidang Pendidikan atas nama di statistik. Jadi kalau tidak salah Pak Hikmah Magani itu yang menulis, kemudian atas pengarahan daripada PJ. Saya kira sangat disayangkan. Karena itu nyamanya pertama, politik. Kalau sudah larang begitu berarti mempolitisasi ini barang. Yang kedua, itu mendiskriminasi. Yang ketiga, anak-anak itu yang butuh kreativitas yang tidak... Kecuali pemerintah kota siapkan sama dengan F8 yang orang bisa belajar, oke lah. Tapi ini anak-anak ini tempat yang kreativitas orang dari luar saja datang. Yang keempat, tidak pernah juga kita memelibatkan mereka. Jadi saya kira jangan dipolitisasi ini barang. Sudah cukup tidak mendukung. Ya seperti itu. Karena ingat, pemerintah itu pasti akan berganti. Ya, berganti. Dan pergantian-pergantian itu menimbulkan jejak-jejak yang kurang bagus nanti. Pengelaran event F8 pada tahun 2018 lalu, para pelajar di Kota Makassar juga ambil bagian. Setidaknya ada seribu pelajar yang terdiri atas 500 pelajar SD dan 500 pelajar SMP. Meski demikian, tahun ini perhelatan F8 diselenggarakan murni oleh pihak swasta. Kini, jaringan media.co.id hadir dalam bentuk aplikasi di Playstore. Jaringan media.co.id adalah portal media informasi atau media cyber. Penggabungan tiga media terbesar di Indonesia, yaitu media Fajar Group, media WSM Group, media Jawa Post Group. Jaringan media.co.id menyajikan berbagai berita dari seluruh penjuri Indonesia dengan berbentuk video dan tulisan. Jaringan media.co.id menyajikan siaran televisi lokal swasta dari berbagai daerah di Indonesia dengan khas konten lokalnya masing-masing. Dan Anda pun dapat mendengarkan live streaming radio. Download sekarang aplikasi jaringan media.co.id di Playstore, maka seluruh kebutuhan berita Anda akan terpenuhi. Jaringan media.co.id dapat dipercaya.